Nah ini dia Kita juga akan melihat ada petani disini Namanya Mang Ceceng Sebut aja Mang Ceceng ya Jadi Mang Ceceng ini juga membantu Pertanian disini Dan dia juga Tahu bagaimana kebutuhan Tuturus ini Sepanjang satu galangan Mang ini Berbeda ya Dengan cara yang lain betul tidak Bedanya apa nih yang sebelumnya sama yang sekarang Bedanya dulu Mang Kesini Iya Oke Oh Oh dari atas ke bawah Kalau dulu Tuturusnya Gimana Oh dari situ Kesini Oke Ikatnya Nah Oh gitu Begini dari bawah ke atas Dari atas ke bawah Dan itu Berbeda ya Dan Lebih banyak Atau lebih sedikit Carang lama Apa yang sekarang Untuk tuturus Nah Bambu Namang Yang cara lama gimana Bambunya Lebih banyak Contohnya Contohnya Lebih banyaknya kayak apa Jadi disini Ya Disini lagi pakai Disini Jadi Oh Jadi satu pohon Bisa satu Tuturus Jadi kalau ini kan Berapa pohon Kalau begini mah Ketinggal pohonnya Oh jadi ini Jadi ini dulu mah Ini tuturus Anggapannya Dari sini ke sini Kayak ini Kayak ini Kayak ini Oh Oh iya Begitu Iya 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 Kira-kira perbandingannya Tuturusnya Banding berapa Dengan yang sekarang Kalau dulu Misalkan nih Dalam satu jajar ini Ini mengurangi Dua Empat Delapan Wow Ini empat Kalau yang sebelumnya Delapan Berarti kan Mengurangi delapan Ya Oh gitu Mang Ceceng Wah Jadi irit banget Dongnya Oke Ini Talinya Kayak kira-kira Kuat Mang Ceceng Segini Kuat ya Oh Oh gitu Wah Udah hujan nih Mang Ceceng Jadi gitu ya Luar biasa Mang Ceceng Terima kasih Semoga sukses ya Amin Dan ini Pupuknya apa nih Mang Ceceng Boleh tahu Pupuknya Iya Oke Kita akan Lihat Tampilan Pertanian Timun Ini Sudah Satu minggu ya Semenjak Ditanam Dan Pupuknya Pupuknya Ini terlihat Ada warna merah Ini adalah NPK Pemirsa ya NPK Yang dari Subsidi Pemerintah Bisa Namanya Ponska Itu Nah Namun ada juga Selain Ponska Silahkan Apapun itu Yang penting NPK Ada yang NPK 16 Ya Ada NPK Yang Misalkan Mutiara Apapun itu Ada juga Yang menggunakan Urea Gitu ya Nah Karena ini Adanya NPK Jadi Ini Tidak ada Masalah Dengan NPK Selama Memang Pemberiannya Cukup Dan Terukur Nah Yaitu Ketika Dia sudah Tumbuh Seperti ini NPK Tidak perlu Ada di Batangnya Dihawatirkan Nanti Gosong Jadi ini Bisa Diaurkan Dan Bisa Dikocorkan Nah Ini yang Diaurkan Nah Jaraknya Di sekitar 10 cm Atau 5 cm Jangan langsung Karena ini Musim hujan Jadi lebih baik Ditabur Ini Diperkirakan 1 sendok Kurang lebih 1 sendok 1 pohon 1 sendok Itu sekitar 30 gram 30 gram Jadi artinya Ketika kamu Mau 1000 pohon Tanaman cabai Maka bisa Dibilang 30.000 Gram Berarti ada 30 kiloan Kalau Untuk 1000 Tanaman Begitu Nah Ini diperkirakan Hanya sekitar 500 pohon Pemirsa Ini sekitar 500 pohon Sangat irit Kenapa Karena Biayanya Ini Di Angka Yang tadi Hanya sekitar 15 kilo Pupuk Ya NPK Dan bambunya juga Cukup irit Juga Tidak Banyak ya Perbandingan Hampir setengahnya Kalau sejajar itu 8 Yang tadi Kata petani kita Mang Ceceng Tapi kalau ini Hanya 4 Sisanya memang Adalah Tali Tali ini Lebih murah Pemirsa Lebih murah Oke Baik Bahkan Saya hitung Bisa melebihi 8 Karena Zaman Sebelumnya Untuk menanam Timun Itu Satu pohon Satu Satu turus Satu pohon Satu turus Nah ini Sedangkan 1 2 3 4 5 6 Begitu Jadi 6 Banding 1 Jadinya Luar biasa Jadi bisa 12 Oke Baik Ini Cara bertani Dengan Menggunakan Sederhana Irit Namun Hasilnya Bagus Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih